Ada beberapa kerajaan tertua di Nusantara, kerajaan kepulauan ini menjadi yang terbesar dan paling legendaris di Indonesia. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti. Dari penemuan ini diketahui bahwa kebangkitan kerajaan ini dimulai pada abad ke-4, awal era Hindu-Buddha di Indonesia. Seiring waktu, kerajaan-kerajaan ini mulai runtuh dan menghilang. Namun, ada beberapa kerajaan yang berhasil bertahan cukup lama. Inilah empat kerajaan yang paling lama memerintah di Nusantara. 1. Kerajaan Sriwijaya Kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 ini terletak di Sumatera, lebih tepatnya di Palembang, di selatan Sumatera. Didirikan oleh Dapun Tahiyang Sri Jayanasa. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputadewa pada tahun 856 M. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Bangka Blitung, Kepulauan Riau, Singapura, Kamboja, Thailand, dan Vietnam Selatan. Kerajaan ini telah berkuasa selama empat abad karena diperkirakan runtuh pada abad ke-11. Penyebab runtuhnya kerajaan besar ini konon akibat serangan dinasti Kola akibat besarnya pajak yang dipungut oleh Sriwijaya, kerajaan di kapal dagang. 2. Mataram Kuno Kerajaan Kepulauan berikutnya ini muncul pada abad ke-7 sekitar tahun 732. Kerajaan Hindu-Buddha ini didirikan oleh Rakai Mataram, Ratu Sanjaya. Wilayahnya sendiri meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Runtuhnya kerajaan ini karena persaingan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Balaputadewa dari dinasti Shailendra. Pada tahun 1016 kerajaan ini diserang oleh pasukan Ajiwurawari dari Elwaram atau sekutu Sriwijaya dan Istana Lama Mataram dihancurkan. Jadi kerajaan ini terhitung berkuasa selama kurang lebih tiga abad. 3. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Indonesia sebelum keberhasilan kerajaan Islam. Berdirinya kerajaan ini diketahui pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1292. Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada dengan cepat menumbuhkan kekuatan kerajaan di selatan Sungai Brantas dengan pusatnya di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur untuk semua Indonesia. Setelah kematian Hayam Wuruk, kerajaan ini berada di ambang kehancuran dan akhirnya runtuh pada tahun 1527 M sampai sekitar tiga abad kerajaan ini berkuasa. 4. Kerajaan Kutai Kepulauan ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Hindu ini sudah ada sejak abad ke-4, terbukti dengan ditemukannya Prasasti Yupa, sebuah monumen batu dengan Prasasti Sansekerta. Kudungga dikenal sebagai Raja Pertama Kalimantan Selatan. Pada masa kejayaan kerajaan ini adalah ketika Raja Mula Warman memegang kekuasaan. Setelah kepemimpinan Raja Mula Warman, kerajaan ini dinyatakan runtuh pada tahun 1935, hingga kini pemerintahannya terhitung lebih dari 15 abad. Itulah beberapa kerajaan yang memiliki masa kejayaan yang cukup lama menurut biar tahu. Jika ada yang salah atau ingin menambahkan, boleh tulis di komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.